Assalamualaikum Sobat Solder Hari ini kita akan coba memperbaiki Lampu tembak Saya tidak tahu ya Lampu tembak atau lampu sorot ya Tapi ini untuk voltase 220 volt Nah disini kita dapat 3 unit Ini katanya dia mati total Kita akan coba Memperbaiki salah satu Dan Ikuti kita Ini dia Apa ya LED nya Untuk kardus nya Seperti ini Merk nya Al Ol esko Saya kurang tahu juga Kurang bisa baca Kita kurang paham bahasa inggris maklum Iya dan Ini dia barangnya Dia 100 watt IP66 Ya mungkin anti percikan aja Anti percikan Bukan anti Guyuran mungkin Ya Karena ada IP67 IP68 Nah kalau IP68 itu Memang dia Bisa direndam Kalau anti Kalau IP67 Biasanya sih Anti percikan Mungkin anti Guyuran Ya Intinya seperti itu Ini IP66 Dia tidak 100% anti air Mungkin kalau cuma Kena percikan Ya Masih bisa lah Percikan sedikit Sedikit Bukan percikan Banyak Oke nanti kita mau Tes Seperti apa Dan Ini tampilan belakangnya Seperti ini Ini Bahannya Sepertinya Aluminium Ya Ini juga sebagai Pengantar panas Sepertinya Dan Oke Langsung saja kita bongkar Nah ini kacanya di lem Ya Seperti solder Ini kacanya di lem Ini lemnya Bahannya Seperti Karet Ops Kita coba Angkat perlahan Oke Bisa Lem silikon Alhamdulillah bisa Ya kita Tempatkan Kacanya di tempat yang Aman Kita tempatkan di tempat yang aman Terus Nah untuk LED nya bisa diperhatikan Sobat solder Ini kelihatan ada LED yang Gosong Ya Tidak tahu gosong benar Atau gosong Apa Nah ini Inverter nya Kita akan coba cek dulu Maaf sobat solder Tadi saya lupa Ngetest LED ini Dari awal Kita akan Tes dulu Sebelum melakukan Perbaikan Apakah benar LED ini Dia mati Oke kita akan Colok Oke sobat solder Disini Dia mati Oke sobat solder Itu dia Langsung saja kita Lakukan Bergantian LED Disini saya sudah siapkan Dua buah LED Untuk Mengganti Kita akan coba ganti dulu LED yang Mati Nanti kalau Sukses memang bisa nyala Baru kita ganti LED yang lemah Nah ini LED yang pengganti Saya baru siapkan Dua buah dulu Oke Kalau sudah Memang udah jadi Bisa nyala Baru kita lanjutkan Ke LED yang lainnya Alhamdulillah Sobat solder LED nya Sudah kita ganti Dua buah Ini dia Ya ini Prosesnya Cukup memakan Waktu Padahal cuma Dua buah LED Yang kita ganti Tapi ya Begitulah Penggantian LED ini Tidak Gampang Tidak Segampang Menggunakan LED Yang biasa Oke Langsung kita Coba aja dulu Semoga aja Bisa nyala Ya Kita Tancapkan Staker Ke stop Contact Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nyala Sobat solder Dan Dan Lumayan Menyilaukan Ini dia Sobat solder Sudah kita tutup Dan Kita akan Test Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Ya Ini lumayan 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 Menyilaukan Ini Warnanya Kekuningan Kita jumpa lagi Di Tutorial solder Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh abone Section Tidak